Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di channel youtube kami Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang daftar jurnal yang terindeks kopus atau wave of science Baik dalam Q1 maupun Q2 yang bisa diterima cepat Berdasarkan pengalaman saya, saya telah mempublikasikan beberapa jurnal yang terindeks kopus atau wave of science Dalam Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan proses yang cukup cepat Seperti Jurnal Helion terindeks kopus dan wave of science Q1 Jurnal PLOS ONE terindeks kopus dan wave of science Q1 Jurnal Education and Information Technologies terindeks kopus dan wave of science Q2 Jurnal Eurasia Mathematics, Science, and Technology Education terindeks kopus Q2 Seterusnya, Jurnal Elementary Education Online Dimana terindeks kopus dengan kuartal Q3 Jurnal of Physics, Conference Series Dimana jurnal ini terindeks dengan kopus Q3 International Journal of Instruction Jurnal ini terindeks dengan web of science dengan kuartal Q3 Seterusnya, Education Science and Theory and Practice Journal Dimana jurnal ini terindeks web of science juga dengan kuartal Q3 Kemudian jurnal pedagogika yang mana terindeks kopus Q4 Namun, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memilih jurnal Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat kepada skop jurnal Indeks jurnal Impact factor Speed of publication Open access Dan biaya penerbitan Berikut saya memberikan daftar jurnal yang terindeks kopus Atau web of science Baik dalam Q1 dan Q2 Dimana proses publikasi dalam rentang waktu 1 bulan hingga 6 bulan Pertama Jurnal Hellion Jurnal Hellion adalah jurnal Q1 Yang terindeks kopus dan web of science Jurnal Hellion mempunyai skop multidisiplin Baik dalam social science maupun dalam science murni atau pure science Penerbit jurnal Hellion adalah Elsevier Minimal waktu rentang penerimaan dan penolakan jurnal Hellion adalah 1 bulan Kedua Jurnal PLOS ONE Jurnal PLOS ONE adalah jurnal Q1 yang terindeks skopus dan web of science Jurnal PLOS ONE juga mempunyai skop multidisiplin Baik dalam sains sosial maupun sains murni Penerbit jurnal PLOS ONE adalah public library of science Tentang waktu penerimaan dan penolakan jurnal PLOS ONE adalah 3 bulan Ketiga Data in brief Data in brief adalah jurnal Q1 yang terindeks skopus dan web of science Data in brief juga mempunyai skop multidisiplin Baik dalam sains sosial maupun sains murni Penerbit jurnal data in brief adalah Elsevier Adapun rentang waktu penerimaan dan penolakan jurnal data in brief adalah 1 hingga 3 bulan Keempat Kualitatif Report Kualitatif Report adalah jurnal Q1 yang terindeks skopus dan web of science Jurnal Q1 mempunyai skop psikologi, social psychology, social science, cultural studies, dan education Penerbit jurnal Q1 adalah Nova Sultan University Rentang waktu penerimaan dan penolakan jurnal Q1 adalah 1 hingga 3 bulan 5. Frontier in psychology Frontier in psychology adalah jurnal Q1 yang terindeks skopus dan web of science Jurnal Frontier in psychology mempunyai skop psikologi, social psychology, educational psychology Penerbit jurnal Frontier in psychology adalah Frontier Media SA Rentang waktu penerimaan atau penolakan jurnal Frontier in psychology adalah 3 bulan Keenam Education and Urban Society Education and Urban Society adalah jurnal Q1 yang terindeks skopus dan web of science Jurnal Education and Urban Society mempunyai skop seperti social science, education, dan urban studies Penerbit jurnal education and urban studies adalah such publication Ada pun rentang waktu penerimaan atau penolakan jurnal education and urban society adalah 3 bulan Jurnal of Baltic Science Education adalah jurnal yang terindeks Q2 Di mana dia terindeks skopus dan web of science Jurnal Baltic Science Education mempunyai skop psikologi, social science, dan education Penerbit jurnal Baltic Science Education adalah scientific methodical center Tentang waktu penerimaan atau penolakan jurnal Baltic Science Education adalah 3 bulan Kedelapan Journal Sage Open Sage Open Journal adalah jurnal Q2 yang terindeks skopus dan web of science Sage Open Journal mempunyai skop seperti art and humanities, social science Penerbit jurnal Sage Open adalah Sage Publication Rentang waktu penerimaan atau penolakan jurnal Sage Open adalah 3 bulan Sembilan Journal Sustainability Journal Sustainability adalah jurnal Q2 yang terindeks skopus dan web of science Jurnal Sustainability mempunyai skop seperti energy, renewable energy, sustainability, and the environment, environmental science, management, monitoring, policy and law, social science, geography, planning, and development Penerbit jurnal Sustainability adalah MDPI Open Access Publishing Rentang waktu penerimaan atau penolakan jurnal Sustainability adalah 1 bulan Journal Education Education and Information Technology Journal adalah jurnal Q2 yang terindeks skopus dan web of science Education and Information Technology Journal Education and Information Technology Journal mempunyai skop seperti social science, education, e-learning, and library, and information sciences Penerbit jurnal Education and Information Technology adalah Springer New York LLC Tentang waktu penerimaan atau penolakan jurnal Education and Information Technology adalah 3 bulan MDPI Open Access Publishing Penerbit jurnal Education Terima kasih kerana menonton